Hai Binarian, di alumni Binar Bercerita kali ini, Sabrina baru aja selesai ngobrol bareng Kak Riza nih. Salah satu alumni bootcamp UIUX Research & Design yang sekarang jadi lead product design di perusahaan tempat dia bekerja. Selain punya motivasi yang menarik, Kak Riza juga punya latar belakang pekerjaan yang unik loh. Kak Riza awalnya mengenyam pendidikan pada rumpun teknik informasi, kemudian pernah menjadi seorang operator radio dan beralih ke digital marketing. Hingga akhirnya sekarang terjun menjadi seorang product designer. Yuk langsung aja kita dengar ceritanya. Hai Kak Riza, Sabrina penasaran nih kenapa punya basic IT tapi gak jadi programmer padahal role ini lagi high demand banget. Sekarang malas ngoding, karena udah dibilang ngoding udah 3, kalau D3 berarti kan hampir 6 semester gitu kan. Ya mungkin ada yang bagus, ada yang jelek, cuman karena memang dulu resource-nya kan gak kayak sekarang ya. Kalau untuk ngoding resource ya Alhamdulillah banyak gitu kan, karena kayak desain gitu. Dulu itu untuk ngoding resource itu dikit banget dan nyarinya ampun-ampunan gitu. Kayaknya udah tertanam di diri, gue gak mau ngoding, gue gak mau ngoding. Udah gitu sih intinya. Wah menarik banget. Terus gimana ceritanya, Kak? Bisa memutuskan untuk memilih belajar UI UX Research and Design? Mengingat ini cukup jauh kan dari pengalaman Kak Riza? Ada dan juga minatnya lebih ke bikin web design lah. Kalau dulu kan sekarang UX dulu disiputnya kan web designer gitu kan. Nah lebih minatnya dulu sebenarnya pas bikin TA-nya pun bikinnya web design gitu. Cuman karena keterima pertama kali kerja in real life-nya di dunia radio dan media. Jadi makin sini banget kekikis dan ketika sebelum pandemi gitu, ngecek lagi nih ada yang mungkin terbersih lah gitu kan. Gimana sih keadaan dulu saya, apa, jurusan yang saya tekuning gitu kan. Pas dilihat tuh web design udah berubah nih namanya udah UI UX. Dan mungkin bisa dibilang juga udah mungkin ada perkembangan yang cukup pesat ya ketika 2019-an gitu, peri 2020 seperti itu. Jadinya, wah menarik nih gitu apakah. Tapi memang ada pertimbangan juga sih waktu itu. Jadinya yaudah ini mendingan daripada otodidak. Sebenarnya saya awalnya otodidak gitu. Cuman tipikal saya belajarnya gitu kan. Tiap orang-orang kan beda-beda ya untuk tipikal belajarnya gitu. Jadinya tipikal saya memang harus ada yang bisa dibilang di-mentorin gitu. Ih menarik banget. Sabrina juga tipikal belajar yang butuh mentor. Tapi kira-kira apa sih alasan Kak Riza memilih binar untuk belajar? Dan juga kalau misalnya lihat dibandingin dengan yang lain, dari segi price mungkin ada yang lebih mahal. Tapi dari segi kurikulum setau saya gitu. Kalau yang saya lihat gitu saya bandingin gitu kan. Karena saya juga pasti membandingkan dengan silabus-silabusnya juga kan. Lihat, oh liatnya nggak beda jauh gitu kan. Dan juga dari pemaparan dari teman-teman binar pun waktu pertama kali saya menanyakan, mereka meyakinkan bahwa ini bisa job connect. Walaupun semuanya juga sama gitu kan. Penawaran sama bisa job connect juga gitu kan. Untuk apalagi kan karena ada worry juga ketika saya switchi karir, waktu itu di umur 30 gitu kan. Wah, pilihan yang berani banget Kak Riza. Boleh nggak diceritain pengalaman Kak Riza bersama job connect? Proses untuk mencari pekerjaan di job connect cukup mudah gitu kan. Karena alhamdulillahnya gitu dibantu banget sama tim binar gitu. Dan juga job connect gitu kan di bagian job connectnya. Untuk menginformasikan gitu ada lowong-lowongan yang mungkin cocok untuk saya gitu kan. Atau mungkin berminat gitu. Mereka selalu menginformasikan gitu. Walaupun di tahap screeningnya ya saya nggak lolos, nggak lolos juga. Tapi alhamdulillahnya gitu kan ada juga yang nyantol gitu sampai saat ini. Seperti itu sih Mbak. Jadi ya alhamdulillah dipermudah sih. Jadi kalau memang ada informasi untuk pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang saya minati, pasti bakal diinformasi dari tim job connectnya. Dan itu mempermudahnya daripada saya harus buka-buka platform-platform kan. Kayak yang sejenis gitu untuk job hire gitu kan. Alhamdulillah ada job connect jadi dibantu gitu sih Mbak. Nah berbekal pengetahuan di bootcamp binar dan job connect, Kak Riza berhasil menggapai kembali impiannya untuk jadi seorang produk desainer. Malah sekarang Kak Riza sudah menjadi lead produk desain di perusahaan tempat dia bekerja loh. Binarian juga bisa banget nih menjadi seperti Kak Riza. Yuk wujudkan harapan kamu untuk menggapai karir impian bersama Binar. Terima kasih telah menonton!